Sopir taksi online lompat dari mobil saat dibegal dua remaja perempuan. Geflin Trise, wanita sopir taksi online, menjadi korban pembegalan dua perempuan muda pada Jumat 21 Juli 2023, dini hari. Perempuan asal Jakarta Barat itu dibegal saat berada di Kampung Cibako, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Geflin menderita 10 luka karena berusaha melawan pembegal. Saat ditemui di Mapolsek, Cianjur pada Jumat 21 Juli 2023, Geflin bercerita awalnya ia mendapatkan orderan dari Jakarta ke Bogor. Lalu saat kembali ke Jakarta, ia mendapatkan orderan ke Cibaber, Cianjur sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemesan ada dua perempuan muda yang belakangan diketahui sebagai NPD asal Bogor dan Nam, asal Cianjur. Setelah order diterima, dirinya menuju ke titik penjemputan dan kedua pelaku langsung naik ke mobil menuju Cibaber, Cianjur. Saat tiba di wilayah kota Cianjur, keduanya tak menunjukkan gelagat mencurigakan. Namun saat memasuki Cibaber, keduanya mulai beraksi. Saat mencoba melepaskan senjata tajam seorang pelaku, satu pelaku lainnya meloncat ke kursi depan sebelah Geflin. Korban lantas melepaskan seatbelt dan membuka pintu mobil kemudian loncat keluar. Usai berhasil keluar dari mobil, para pelaku ikut turun dan mengejar Geflin. Ia pun sempat terlibat perkelahian dengan kedua pelaku yang terus menyerang menggunakan pisau yang di bawah. Dia menyebutkan, kedua pelaku berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke kepolisian setempat. Sedangkan dirinya dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis akibat luka yang dialami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!